9 Domain God Emperor Season 20, Bukan Jumlah Kecil Kincuan menemukan Yan Chong Tian dan memintanya untuk membawanya ketuan muda kedua dari klan Feng. Yan Chong Tian terkejut, dia tidak menyangka akan secepat ini. Meskipun Kincuan mengatakan itu akan memakan waktu beberapa hari, dia tahu itu hanya alasan. Dia bahkan tidak berani memikirkannya selama sebulan. Dia akan sangat bersemangat bahkan jika itu dua atau tiga tahun. Sekarang, suara Yan Chong Tian bergetar. Dia terlalu bersemangat. Aku juga akan pergi. Tantai Huang Qing berjalan mendekat saat ini. Dalam sebulan terakhir, Kincuan tidak melihat mereka. Dia masih secantik dulu, seperti Dewi yang turun dari sembilan surga. Auranya menindas dan kekuatannya sepertinya meningkat. Dia menerobos. Kincuan tidak menyangka dia akan menerobos juga. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia telah memperoleh warisan petir, dia tidak terkejut. Yan Chong Tian memandang Kincuan. Sepertinya dia sedang menunggu Kincuan membuat keputusan. Kakak Magang Junior, Tuan Muda Kedua Feng adalah binatang buas. Jika dia melihatmu, dia pasti akan mengincarmu. Kakak Magang Junior, bagaimana menurutmu? Yan Chong Tian menjelaskan situasinya. Tantai Huang Qing melihat bahwa yang membuat keputusan adalah Kincuan. Matanya yang indah bersinar dan sudut mulutnya meringkuk. Dia berjalan menuju Kincuan dan berkata, Saya ingin pergi. Dia sangat dekat dengan Kincuan. Sosoknya yang tinggi dan ramping tidak lebih pendek dari Kincuan. Mata hitam pekatnya menatap Kincuan tanpa berkedip dari jarak kurang dari satu kaki. Bulu matanya yang panjang berwarna hitam dan lebat seperti kipas daun katail. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Kincuan. Cantik? Sangat cantik sehingga tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Kincuan tersipu. Bohong jika Kincuan tidak tergoda oleh Dewi yang tiada taranya. Meski membuat orang merasa rendah diri, dia tetap berfantasi dan berharap bisa memiliki wanita seperti dia. Apakah aku terlihat bagus? Kincuan berkata dengan malu-malu. Poci. Tantai Huang Qing tidak bisa menahan tawa. Dia memelintir wajah Kincuan dan berkata, Aku ingin pergi. Sakit? Sakit? Tidak apa-apa. Pergi, pergi. Kincuan mengulurkan tangan dan memegang tangannya dengan tenang. Tantai Huang Qing menyadari bahwa pria ini mencoba memanfaatkannya lagi. Kulitnya sangat tebal sehingga dia bisa merasakan sakit. Saat ini, dia memegang tangannya erat-erat dan tidak melepaskannya. Kincuan merasakan kehangatan di tangannya, seperti batu giyok yang lembut. Itu sangat nyaman. Betapa bagusnya jika dia bisa menahannya selamanya. Tantai Huang Qing juga terdiam. Tanpa sadar, dia telah dimanfaatkan. Dia dengan marah menatap Kincuan, tetapi karena Yan Chong Tian hadir, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kincuan secara alami tahu itu, jadi dia melepaskannya dengan murah hati. Baiklah, ayo pergi. Keributan itu menenangkan Yan Chong Tian dan mereka bertiga meninggalkan gerbang surgawi dan langsung pergi ke kota kekaisaran negara Yan. Kota yang rame itu penuh sesak dengan semua jenis kereta kuda, kereta binatang, binatang setan, dan burung setan di langit. Saat mereka memasuki kota kekaisaran, Yan Chong Tian tidak bisa lagi tenang. Tempat ini telah meninggalkannya dengan kenangan yang tak terlupakan, kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Lima tahun telah berlalu, dan dia bingung. Dia seperti mayat berjalan. Dia hanya ingin melampiaskan kebencian ini pada orang-orang itu. Tapi dia tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan gerbang surgawi tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Belum lagi cabangnya sepi. Meskipun dia adalah kepala klan, dia adalah cabang dengan masa depan paling kecil. Bahkan jika dia kuat, dia tidak bisa membiarkan gerbang surgawi jatuh ke dalam bahaya hanya karena Yan Chong Tian, kecuali gerbang surgawi dapat menekan filasefir. Tapi sekarang ada harapan. Dia percaya pada gurunya, jadi dia percaya pada kincuan. Dia mengharapkan keajaiban. Selama dia membunuh mereka, dia akan bisa beristirahat dengan tenang, dan dia akan bisa menjawab istri dan putranya. Rumah Peoni Ini adalah rumah bordil terbesar di kota kekaisaran negeri Yan, dan itu adalah kelas tertinggi. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya adalah bangsawan, dan mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Para wanita di rumah Peoni adalah kelas tertinggi, dan banyak orang akan membayar 10 ribu pound untuk menebus salah satu dari mereka sebagai selir. Ada yang menjual keahliannya, ada juga yang menjual tubuhnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan para tamu terhormat tersebut. Mereka berbudaya, cendikiawan berbakat dan wanita cantik, musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Dalam keadaan normal, dia seharusnya ada di sini sekarang. Dia datang ke sini setiap minggu pada hari ini. Kata Yan Chong Tian. Oh, kalau begitu ayo masuk dan lihat. Kincuan tersenyum. Tantai Huang Ching sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah rumah Peoni, sebuah rumah bordil. Tapi karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mereka bisa mundur? Indah, surga di bumi. Kincuan memandangi rumah bordil itu. Fasilitas, gaya, keindahan, kecemerlangan. Sekarang sudah malam, dan bisnis di sini berkembang pesat. Bukan hanya orang yang masuk dan keluar. Beberapa dari mereka adalah pejuang yang kuat, beberapa pedagang kaya dengan perut buncit, tetapi kebanyakan dari mereka adalah tuan muda yang mengenakan pakaian mewah, dan bahkan ada beberapa sarjana yang baik. Kincuan memimpin jalan ke rumah Peoni yang indah. Begitu dia masuk, seorang penjaga rumah bordil tua yang menawan mendatanginya. Tapi saat melihat Tantai Huang Ching, dia tertegun. Sebenarnya memang ada wanita di sini, tapi tidak pernah ada wanita secantik Tantai Huang Ching. Siapa kamu? Penjaga rumah bordil tua itu melihat sekeliling, dan untuk sesaat, dia tidak tahu siapa pemimpinnya. Kincuan segera mengeluarkan segenggam uang kertas emas dan memberikannya padanya, panggil wanita tercantikmu ke sini. Tantai Huang Ching memandang Kincuan dari samping dan memutar matanya ke arahnya. Kincuan hanya bisa tersenyum. Penjaga rumah bordil tua itu tersenyum dan berkata, ayo naik ke lantai paling atas. Uang kertas emas Kincuan bukanlah jumlah yang kecil. Penjaga rumah bordil tua tidak berani mengabaikan seseorang yang bisa menghabiskan begitu banyak uang, dan dia tidak berani dengan santai mencari beberapa gadis untuk melengkapi jumlahnya. Sepanjang jalan, mereka berjalan ke lantai atas. Kedap suara di sini benar-benar bagus, tetapi mereka adalah seniman bela diri, dan pendengaran mereka secara alami berbeda. Kincuan memandang Tantai Huang Ching di sampingnya. Kepalanya menunduk, dan wajahnya semerah api. Karena sepanjang jalan, terdengar embusan, embusan, dan rintihan perempuan. Tidak hanya itu, ada juga beberapa kata eksplisit. Kata-kata ini sangat jelas bagi mereka. Untungnya, mereka dengan cepat mencapai lantai lima. Saat ini, tata letak lantai lima benar-benar berbeda. Jarak antar kamar sangat jauh, dan ada penjaga di pintu setiap kamar. Mata Kincuan berbinar, semua orang membawa penjaga ke sini. Pada saat ini, Yang Chong Tian melihat ke sebuah ruangan di kejauhan, dan matanya menyemburkan api saat dia menatapnya. Ada lebih dari sepuluh orang di pintu ruangan itu, dan mereka berdiri di sana dan tertawa. Kincuan segera mengerti, dan berkata kepada penjaga rumah bordil tua, baiklah, saya ingin kamar itu, Anda bisa pergi sekarang. Penjaga rumah bordil tua itu terkejut, tetapi karena klien telah mengatakannya, dia secara alami tersenyum dan setuju, kalau begitu bersenang-senanglah, jika Anda punya pesanan, panggil saja saya. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Penjaga rumah bordil tua pergi. Kincuan memandang Yang Chong Tian dan tersenyum, itu mereka. Yang Chong Tian mengingat orang-orang ini dengan sangat jelas, bahkan jika mereka berubah menjadi abu, dia akan mengingat mereka. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi api saat dia mengangguk dengan penuh semangat. Kakak senior, kita harus membunuh orang-orang ini. Tuan Muda Feng itu tampaknya membiarkannya pergi terlalu mudah. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi dulu. Setiap hari dia hidup, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kincuan tersenyum. Yang Chong Tian menenangkan dirinya, aku akan mendengarkanmu. Kincuan tersenyum, dan mereka bertiga berjalan menuju sekelompok orang. Jika mereka ingin menimbulkan masalah hari ini, maka mereka akan menjungkir balikkan dunia. Lebih dari sepuluh orang melihat Kincuan berjalan ke arah mereka. Tuan Muda sedang sibuk, enyahlah. Salah satu dari mereka melihat Kincuan dan dua lainnya dan berkata, Bab 192. Dia sangat cantik. Apakah menurutmu kita harus Tamparan. Chen Hudang, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu tidak memberitahu Tuan Muda Feng tentang wanita cantik seperti itu. Apakah kamu lelah hidup? Seorang pemuda menamparkan kepala pemuda itu. Ya, ya, kakak Ye. Dia terlalu cantik. Aku dibutakan oleh kecantikannya. Huff. Ayo pergi. Kita akan menahannya dan menunggu Tuan Muda Feng keluar. Pria muda bernama Broter Ye berkata. Kincuan mendengarnya. Saudara Ye ini jelas adalah pemimpin kelompok itu. Dia juga yang terkuat di antara mereka. Alam Transcendent. Mata Kincuan melebar. Antek-antek alam Transcendent. Klan Feng ini benar-benar luar biasa. Vila Gunung Feng Hua tidak sesederhana kelihatannya. Ya, itu kamu. Tiba-tiba, Saudara Ye melihat Yan Chong Tian dan berkata dengan bingung. Mata Yan Chong Tian memerah saat dia menatap kakak Ye. Orang-orang ini semua ada di sini. Orang-orang ini dan Tuan Muda Feng adalah orang-orang yang telah mempermalukan dan membunuh istri dan bayi laki-lakinya. Orang-orang ini adalah sekelompok binatang. Binatang buas di kulit manusia. Haha, aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kamu. Kamu adalah murid dari Sekte Mendalam. Mengapa kamu mengirimi kami kecantikan lain? Itu adalah pemuda bernama Chen Hudang. Kakak senior, ayo bunuh mereka. Kincuan berkata dengan lembut. Swosh. Mata Yan Chong Tian memerah. Dia menyerang Chen Hudang dan menikamnya dengan pedangnya. Kamu mencari kematian. Saudara Ye tercengang dan bergegas menuju Yan Chong Tian. Namun, pada saat ini, bayangan emas tiba-tiba menerkam ke arahnya. Itu secepat kilat emas. Dia mengelak secara naluriah, tetapi luka yang dalam muncul di wajahnya. Binatang macan tutul naga. Kincuan mengaktifkan posisi Dewa Tiga Bunga dan memberikannya kepada Dragon Leopard Beast dan Yan Chong Tian. Of. Mata Yan Chong Tian memerah. Dia tidak memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Dia menusuk mulut pria itu dengan pedangnya. Of. Pedang keluar dari belakang kepalanya. Dia meninggal di tempat. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka segera mengeluarkan senjata dan menyerbu ke arah Yan Chong Tian. Orang-orang ini tidak lemah. Kekuatan Yan Chong Tian telah mundur ke tahap ke-9 dari alam Grandmaster Agung Marsial Dao. Kekuatan semacam ini akan sangat menakutkan di mata orang biasa, tetapi di mata orang-orang dari gunung Feng Hua ini, mereka tidak lebih dari sampah karena kakak Yeh mereka adalah master alam Transcendent. Tapi sekarang, kakak Yeh tidak berani bergerak. Dia melihat sekeliling dengan gugup. Selama dia bergerak, dia akan diserang. Saat ini, sudah ada beberapa luka dalam di tubuhnya. Namun, dia tidak berani mengganggu Tuan Muda Feng. Tidak ada yang diizinkan mengganggu Tuan Muda Feng ketika dia bersama seorang wanita. Engah. Pedang seorang pemuda menusuk punggung Yan Chong Tian, tetapi Yan Chong Tian berbalik dan memotong lehernya. Matanya merah dan tubuhnya berlumuran darah. Kincuan menyaksikan dengan tenang ketika Tantai Huang berkata dengan cemas, jika Anda tidak membantu kakak senior, bagaimana jika dia perlu melampiaskan kebencian di hatinya. Sudah lima tahun, dia sudah terlalu lama menekan dirinya sendiri. Selama dia bisa membunuh mereka, dia akan bahagia. Selama dia bisa membunuh mereka dengan tangannya sendiri, dia tidak peduli dengan kematian, kata Kincuan lembut. Tantai Huang Qing menatap pemuda ini. Dia tampak sangat dewasa dan tenang, begitu tenang hingga mengejutkan. Matanya jernih dan sangat tampan. Mereka bersemangat dan lembut, memberikan perasaan toleran terhadap dunia. Itu membuat orang merasa bahwa dia baik dan dapat diandalkan. Kaka, ada harga yang harus dibayar karena ingin tahu tentang seorang pria. Kincuan berbalik dan tersenyum. Wajah Tantai Huang Qing memerah. Dia benar-benar terganggu ketika dia menatapnya, dan dia bahkan melihatnya. Desir. Kincuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjentikkan pisau terbang. Itu langsung memotong tenggorokan seorang pria yang menyerang Yan Chong Tian, membunuhnya di tempat. Kincuan melakukan semua ini dengan sangat tenang. Tantai Huang Qing melihat dari samping dan sekali lagi merasa bahwa Kincuan sangat dewasa dan mantap. Dia melakukan segalanya dengan percaya diri. Dia ingat ketika dia membawanya untuk mengumpulkan bahan jimat, mereka bertemu Raja Harimau dan Serigala jahat. Jika bukan karena kincuan, dia akan dipermalukan bahkan jika dia tidak mati. Memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Saat itu, dia sangat tenang. Sepertinya dia akan selalu tenang. Di api penyucian, dia bertemu Violen Bear, Tuan Mudalong, dan bahkan keluarga Blaze, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat aneh dan mistis. Sangat mistis sehingga sedikit tidak bisa dipercaya. Dia membuat taruhan aneh dengan adik laki-lakinya dan kemudian datang ke rumahnya. Kemudian, dia tanpa malu memanggil kakak perempuannya. Sekarang, dia memanggilnya seperti dia adalah adik laki-lakinya. Buang air besar. Tubuh Yan Chong Tian penuh dengan luka dan dia bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, matanya merah. Jika bukan karena kincuan memberinya posisi Dewa Tiga Bunga, dia tidak akan mampu melakukannya. Selain saudara Ye, yang lainnya semuanya mati. Tubuh Yan Chong Tian dipenuhi luka. Dapat dikatakan bahwa dia terluka parah, tetapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Hatinya terbakar dan tubuhnya dipenuhi energi. Sudah lima tahun dan dia tidak pernah merasa senyaman yang dia rasakan hari ini. Meskipun dia berdarah di mana-mana, dia merasa sangat segar. Dia tidak sabar untuk memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Kakak senior, pergi dan bunuh yang itu, kata kincuan kepada Yan Chong Tian. Ah! Mata Yan Chong Tian memerah. Dia melambaikan pedangnya dan bergegas mendekat. Kekuatan mata Tuhan. Kincuan pertama kali menggunakan kekuatan mata Dewa untuk menekannya. Awalnya, wilayah saudara Ye mirip dengan wilayah kincuan. 10% dari kultifasinya benar-benar ditekan. Tapi ini tidak cukup. Kekuatan Kaisar Manusia. Kincuan langsung menekan tingkat kedua dari kekuatan kaisar manusia. Ini adalah kekuatan kaisar manusia yang baru saja dihancurkan belum lama ini. Tingkat kedua. Namun, fisik khusus kincuan mampu menekan kekuatan saudara Ye sampai-sampai dia keluar dari alam transcendent. Saudara Ye ketakutan saat ini. Dia memandang Yan Chong Tian dengan ngeri. Tuan Muda Feng, tolong! Yang mengejutkan kincuan, saudara Ye berteriak keras. Suara mendesing. Bintang dingin ditembakkan ke arah Yan Chong Tian. Pucat! Salah satu pisau terbang kincuan ditembakkan dan langsung bertabrakan dengan bintang dingin. Engah! Cahaya kemasan menyala. Dengan bantuan binatang macan tutul naga, Yan Chong Tian menikam jantung saudara Ye dengan pedangnya. Yan Chong Tian duduk di tanah. Hahaha! Di bawah-di bawah. Dia tertawa dan tertawa sampai dia menangis. Saat ini, rumah peoni secara alami disiagakan. Rumah peoni didukung oleh kekuatan yang kuat. Tidak mungkin membuka rumah peoni di lokasi terbaik di negara api tanpa latar belakang dan kekuatan. Tapi ini lantai paling atas. Bahkan mereka tidak berani melakukan apapun karena mereka tahu bahwa Tuan Muda Feng ada di sini hari ini. Saat ini, sekelompok orang berjalan dengan hati-hati. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang yang terbunuh adalah anak buah Tuan Muda Feng, wajah mereka berubah. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya. Dia tidak bodoh. Dia tidak mampu menyinggung seseorang yang berani membunuh anak buah Tuan Muda Feng. Dalam sekejap, dia bermandikan keringat. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah brokat ungu masuk. Usianya tidak bisa ditentukan. Dia tampak tidak disiplin dan sombong. Dia menggendong seorang gadis muda dan cantik di pelukannya. Wajahnya masih memiliki pesona yang melekat. Ketika dia melihat adegan berdarah itu, dia langsung menyusut kepelukan pemuda berbaju ungu. Pria muda berbaju ungu ini adalah Tuan Muda Feng, Tuan Muda Kedua dari keluarga Feng. Dia melihat sekeliling dan wajahnya akhirnya berubah. Anak buahnya tewas semua. Dia kemudian menatap Yan Chong Tian. Bab 193. Hahaha. Yan Chong Tian menatap Tuan Muda Feng dengan senyum sedih. Mata merahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kengganan, dan kebencian. Jika dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa Tuan Muda Feng, dia tidak akan ragu. Kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh orang-orangku. Tuan Muda Feng mengalihkan pandangannya dari Yan Chong Tian dan menatap Kincuan dan Tantai Huang Qing. Ketika dia melihat Tantai Huang Qing, matanya langsung berseri-seri. Pada saat itu, keinginannya untuk memilikinya sangat jelas. Cek tes, cantik sekali. Aku menyukainya. Tuan Muda Feng tampaknya tidak peduli dengan kematian bangsanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan Tantai Huang Qing. Matanya dipenuhi agresis saat dia menatap Tantai Huang Qing tanpa berkedip. Tantai Huang Qing sangat jijik. Dia diam-diam berdiri di belakang Kincuan. Kali ini, mata Kincuan dan Tuan Muda Feng bertemu. Nak, biarkan wanita ini hidup. Aku tidak akan mengejar apa yang terjadi sebelumnya. Benar, bunuh dia saat kamu pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia terlalu menyedihkan. Tuan Muda Feng berkata dengan lembut. Kincuan melihat tatapan sombong Tuan Muda Feng dan merasa sangat jijik. Dia kemudian melakukan sesuatu yang Tuan Muda Feng tidak akan pernah lupakan. Asteris memadamkan. Sosok Kincuan berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Tuan Muda Feng dalam sekejap. Kekuatan Tuan Muda Feng sangat bagus. Dia adalah seorang Transcendent. Sayangnya, dia hanya seorang Playboy. Namun, dengan latar belakang dan kekuatan keluarganya, dia memiliki beberapa harta pertahanan khusus. Kemana pun Tuan Muda Feng pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan jika dia menyukai seorang wanita muda, mereka akan mengirimnya kepadanya. Reputasi Tuan Muda Feng sangat terkenal. Banyak orang membencinya sampai habis. Mereka ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tapi kali ini, Tuan Muda Feng benar-benar dikalahkan. Kincuan mengangkat kakinya dan menendang dari area selangkangan celananya. Asteris dengan baik. Asteris yang paling. Tidak hanya bolanya yang patah, bahkan tulang di pahanya pun remuk. Asteris Feng. Tuan Muda Feng menabrak atap dan jatuh. Engah. Tuan Muda Feng batuk seteguk darah dan menatap kincuan dengan tercengang. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan berani bertindak melawannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini akan begitu kuat. Rasa sakit yang hebat dengan cepat menenggelamkannya, tetapi dia adalah seorang seniman bela diri, jadi dia tidak akan pingsan karena rasa sakit itu. Namun, rasa sakit ini jelas tidak manusiawi. Seluruh tubuh bagian bawahnya benar-benar hancur, dan bahkan tulang di sana hancur. Rasa sakit seperti ini lebih buruk daripada kematian, apalagi bola orang bejat dihancurkan. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada mengambil nyawanya. Wajah tampan Tuan Muda Feng berubah menjadi ekspresi jahat saat dia menatap kincuan dengan kejam. Jika tatapan bisa membunuh, kincuan pasti sudah dipotong-potong berkali-kali. Tuan Muda Feng, kan? Yang Chong Tian adalah senior saya. Apakah Anda masih ingat apa yang terjadi lima tahun lalu? Kincuan berkata dengan lembut. Kau akan mati dengan mengenaskan. Tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati. Aku akan mengirismu hidup-hidup, sepotong demi sepotong. Mata Tuan Muda Feng memerah, dipenuhi amarah dan rasa sakit. Apakah kamu merasakan sakit dan kegilaan? Apakah kamu ingin memakan dagingku, meminum darahku, dan mencabik-cabikku? Apakah Anda tahu seperti apa perasaan senior saya? Kincuan berkata dengan tenang. Yang Chong Tian mendengar kata-kata kincuan dan melihat situasi Tuan Muda Feng saat ini. Kebencian di hatinya yang tidak bisa dihilangkan tiba-tiba meledak. Hahaha. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Aku bebas. Yuner, apakah kamu melihat itu? Orang-orang itu telah dihukum. Yang Chong Tian melihat ke langit dan tertawa. Dia melihat ekspresi Tuan Muda Feng. Itu adalah cerminan dari dirinya sendiri. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan memberi seseorang rasa obatnya sendiri. Dia ingin Tuan Muda Feng mati sejak awal. Baru sekarang dia menyadari bahwa terkadang, bagi sebagian orang, kematian terlalu mudah bagi mereka. Misalnya, Tuan Muda Feng saat ini sedang mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Misalnya, selama lima tahun terakhir, dia hidup seperti mayat berjalan, dan nyatanya, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Junior, terima kasih. Terima kasih, Yang Chong Tian tidak bisa mengendalikan emosinya. Senior. Kincuan mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya beberapa kali untuk mengobati lukanya. Kemarahan dan kemarahan Yang Chong Tian menghilang dan kultifasinya perlahan meningkat. Segera, dia kembali ke alam Transcendent dan kembali ke alam Transcendent tahap ketiga. Tidak hanya itu, dia juga menerobos alam kecil ini dan mencapai alam Transcendent tahap keempat. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami dunia fana dan mengalami rasa sakit dan kesedihan hidup, seseorang akan dapat memahami arti hidup. Dalam istilah Buddhis, Yang Chong Tian tercerahkan. Mengapa hidup harus pahit? Mengapa kematian harus sulit? Setelah lima tahun, dia merasa seperti dilahirkan kembali. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Kebahagiaan dan kebahagiaan adalah bagian dari hidup. Balas dendam dan kebencian hilang, tapi istri dan anaknya tidak bisa kembali. Yang dia inginkan adalah melampiaskan amarahnya. Jika kemarahan seseorang tidak lancar, dia akan menjadi tidak adil. Manusia hidup untuk satu nafas, Buddha berjuang untuk satu batang dupa. Kincuan sedikit terkejut. Senior ini telah berubah. Tubuhnya memancarkan aura tertinggi. Itu adalah aura yang sangat tenang dan jauh. Junior kecil, ayo pergi. Kata Yang Chong Tian. Kincuan tersenyum, apakah kamu ingin membunuhnya? Saya rasa cukup. Kemarahan di hati saya telah dilampiaskan dan balas dendam saya telah terbalaskan. Saya bebas. Terima kasih. Yang Chong Tian tersenyum. Senior, tidak perlu berterima kasih padaku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kincuan tersenyum. Saudara muda, saya mengerti semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya akan mengingatnya di hati saya. Saya tidak akan berterima kasih. Anda adalah saudara laki-laki saya. Kata Yang Chong Tian. Sebelumnya, Kincuan meminta Yang Chong Tian untuk membunuh orang sendiri. Meskipun dia tahu bahwa dia akan terluka, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bertindak ketika hidupnya dalam bahaya. Kincuan ingin dia melampiaskan amarah di hatinya. Jika Kincuan membunuh orang untuknya, dia bisa membalas dendam. Tapi setelah itu, hatinya akan kosong. Akan berbeda jika dia melakukannya sendiri. Dia akan menemukan rasa keberadaannya lagi. Dia akan menemukan ingatan melakukan segalanya untuk kekasihnya. Dia akan lebih menghargai hidupnya karena dia bisa merasakan perasaan tulus dari istri dan anaknya. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Tuan muda Feng meringkuk kesakitan. Dia sangat kesakitan sehingga dia lebih baik mati. Kincuan dan dua lainnya bahkan tidak peduli untuk melihat mereka dan langsung pergi. Junior kecil, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Vila Gunung Feng Hua pasti akan datang ke gerbang surga, kata Yang Chong Tian dengan cemas. Bagaimanapun, dia adalah penyebab semua ini. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Yang Chong Tian percaya pada Kincuan karena bahkan tuannya mempercayainya. Tuannya telah mengizinkan Kincuan melakukan semua ini, yang berarti Kincuan memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Kembali ke gerbang langit. Mereka bertiga pergi menemui tuan mereka. Tria tua itu memandang mereka bertiga dengan tenang. Lalu dia menatap Kincuan. Vila Gunung Feng Hua pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Kincuan, datang dan bantu aku. King, R berkata bahwa kamu memiliki formasi mantra. Tria tua itu tersenyum. Bab 194. Kincuan merasa lebih yakin. Dengan kata-kata lelaki tua itu dan posisi Dewa Tiga Bunga, bahkan orang-orang dari Vila Gunung Zephir tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kembangkan, sempurnakan, dan simpulkan formasi. Kincuan tidak berani mengendur. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Naga macan tutul binatang telah menjadi Grandmaster Beladiri untuk waktu yang lama, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Itu telah menyerap dan menyempurnakan Dragon Key, tetapi masih belum menembus ke alam Transcendent. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk memberinya Pilkap Leaping Dragon lagi. Dia berharap binatang macan tutul naga dapat menerobos ke alam Transcendent. Itu adalah treasure beast dengan garis keturunan bermutu tinggi. Setelah menerobos ke alam Transcendent, itu pasti akan menjadi ancaman bagi para pembudidaya alam Transcendent. Binatang macan tutul naga adalah Grandmaster Beladiri di puncak realm Grandmaster Beladiri. Dalam keadaan normal, itu akan menerobos seiring berjalannya waktu. Namun, itu akan memakan waktu lebih lama dan lebih lama. Bahkan bisa memakan waktu tiga sampai lima tahun. Lagi pula, treasure beast memiliki umur yang panjang. Kincuan tidak mau menunggu. Dia memberi Dragon Leopard Beast sebuah Kap Leaping Dragon Peel. Treasure Leopard Beast adalah kartu trufnya. Dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Sejak dia memiliki Dragon Leopard Beast, itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Kincuan menggunakan mata dewa emas dan menggunakan energi naganya untuk membantu naga ki di tubuhnya. Sama seperti bagaimana dia membantu Zai Xing, dia membantu binatang macan tutul naga menerobos penghalang. Mengaum. Binatang naga macan tutul meraung seperti singa naga. Meskipun belum dewasa, itu dalam dan mengejutkan, seolah-olah terngiang-ngiang di hati seseorang. Dua tanduk emas muncul di kepala naga kecil itu. Mereka kecil, hanya seukuran jari. Mereka berkilau dengan anggun, membuat Dragon Leopard Beast terlihat lebih megah. Aura lima elemen menyebar. Sepertinya ada angin yang mengalir di sekitar tubuhnya. Matanya yang seperti kristal dipenuhi dengan spiritualitas. Suara mendesing. Itu tergeletak di bahu Kincuan. Itu menerobos. Kincuan tidak terkejut. Dia sangat terkejut. Bakat Dragon Leopard Beast telah mencapai titik kritis. Dengan kap leaping Dragon Peel dan bantuannya, akan aneh jika tidak berhasil menembusnya. Terlebih lagi, itu hanya di alam Transcendent. Untuk Treasure Beast dengan garis keturunan seperti Dragon Leopard Beast, itu bukan apa-apa. Kincuan mengulurkan tangannya dan mengusap kepala makhluk kecil itu. Hatinya terasa lebih nyaman. Setelah terobosan ini, perasaan terbesar yang diberikan naga panter kepada Kincuan adalah auranya menjadi lebih kuat dan lebih tajam. Tubuhnya membawa gumpalan aura seperti angin, dan kecepatannya seharusnya lebih mengerikan. Penempaan benih api itu seperti neraka hidup setiap hari. Namun, Kincuan sangat senang karena penempaan benih api akan segera selesai. Pada saat itu, dia akan dapat menampilkan kekuatan benih api sembilan dunia bawah dengan lebih baik. Pada hari ini, sekelompok lebih dari 20 orang datang ke gerbang Tian Suan. Mereka berasal dari Sekte Ar Rai Abadi. Sekte Celestial Ar Rai dan Sekte Surgawi keduanya berjalan di jalur Ar Rai dan Ar Rai Jimat. Kedua sekte itu selalu bertarung secara terbuka dan diam-diam. Namun, Sekte Surgawi tidak sebagus Sekte Ar Rai Surgawi karena Sekte Surgawi memiliki Istana Surgawi di belakang mereka. Meskipun Istana Ar Rai Abadi tidak berada di Alam Fana, lebih baik mengandalkan pohon besar. Kali ini, pihak lain sangat agresif. Orang tua yang memimpin mengenakan jubah Taois, dan dia langsung berkata, Rekan Taois King Suan, tolong keluar. Suaranya seperti lonceng, mengguncang setiap sudut gerbang surga. Tong Li, mengapa kamu membawa orang untuk menerobos masuk ke gerbang surgaku? Pemimpin gerbang surgawi berjalan keluar. Baru sekarang King Suan tahu bahwa tuannya bernama King Suan. Pada saat ini, King Suan juga melihat dua wajah yang familiar. Salah satunya adalah pria berbaju hitam, dan yang lainnya gemuk. Tiga orang itulah yang datang untuk membunuhnya hari itu. Dia membunuh satu dan dua lainnya melarikan diri. Iya, gerbang surgawi Ar Rai. King Suan membunuh seorang sarjana berjubah putih terlebih dahulu. Tampaknya orang-orang ini ada di sini untuknya. King Suan tidak bisa menahan senyum dingin. Dia bahkan belum pergi ke gerbang surgawi Ar Rai, namun mereka datang. Sepertinya dia harus memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan hari ini. Rekan Taoise King Suan, saya di sini hari ini untuk meminta seseorang. Dia membunuh murid saya, tolong serahkan dia kepada saya. Orang tua itu tidak membalas kata-kata King Suan dan langsung berkata, Kamu membawa orang untuk menerobos ke gerbang surgawi. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Tapi aku masih harus bertanya, siapa yang membunuh muridmu dan mengapa? Pemimpin gerbang surgawi berkata dengan tenang. King Suan, Tantai Huang Ching, dan Yan Chong Tian berdiri di belakangnya. Banyak orang dari Celestial Gate 9 Guides juga datang. Lagi pula, ini menyangkut reputasi Celestial Gate. Itu dia. Dia membunuh adik laki-laki saya. Ketiga murid saya pergi untuk meminta penjelasan, tetapi dia dibunuh lagi. Tolong serahkan dia kepada saya, kata lelaki tua itu. Oh, adik laki-lakimu. Sampah yang ditendang keluar dari sekte. Dia adik laki-lakimu. Mengapa dia membunuh adik laki-lakimu? Pemimpin gerbang surgawi langsung menanyakan tiga pertanyaan kepadanya. Aku tidak di sini hari ini untuk membahas ini. King Suan, aku di sini untuk membawa seseorang. Jangan merusak hubungan antara dua sekte kita karena masalah kecil. Hidup untuk hidup. Serahkan anak ini. Tong Li sudah memanggil nama pemimpin gerbang surgawi. Itu benar, pemimpin gerbang surgawi. Serahkan dia. Dia benar-benar bertindak terlalu jauh, kata pemimpin gerbang emas Shen Yue. Saya bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba datang untuk bergabung dengan Celestial Gate. Jadi dia mendapat masalah dan datang untuk mencari pendukung. Dia menggunakan Celestial Gate. Saya mendukung broter Shen Yue, kata pemimpin Fire Gate Zen Feng. Mulut Tong Li menunjukkan sedikit senyuman. Dia memandang pemimpin gerbang surgawi dan berkata, sebagai pemimpin gerbang surgawi, Anda tampaknya agak tidak masuk akal. Anda sedikit gagal. Tuan, benda tua ini terlihat seperti saudara laki-lakinya yang sampah. Dia benar-benar berani berbicara kasar kepada guru. Saya akan memberinya pelajaran atas nama guru, kata Kinchuan. Kata-kata Kinchuan menamparkan wajah banyak orang. Yang pertama kehilangan kendali adalah Shen Yue, pemimpin gerbang emas. Diam, siapa kamu untuk berbicara di sini? Pemimpin gerbang surgawi, murid seperti ini tidak bisa ditoleransi. Tidak hanya dia mempermalukanmu, dia juga mempermalukan gerbang surgawi kita, kata pemimpin gerbang api Zen Feng juga. Kinchuan tertawa, apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan status Anda untuk menekan saya? Anda berasal dari gerbang surgawi tetapi Anda seperti anjing, menganggup dan mengibas-ngibaskan ekor Anda di sekte surgawi. Kamu, kamu, kurang ajar, bawa dia turun. Wajah Shen Yue menjadi hijau. Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan itu? Kinchuan menatap Shen Yue dengan dingin. Auranya yang kuat menyebabkan Shen Yue tutup mulut. Tong Li, katakan padaku, aku akan mengambilnya. Kinchuan berkata dengan dingin. Oke, oke, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menerimanya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling, saya hanya ingin membawa bajingan ini pergi. Sekarang Kinchuan menghentikan saya, jika Anda tidak ingin berpartisipasi, silakan mundur. Jika tidak, maka saya akan berpikir bahwa Anda berada di pihak Kinchuan. Kata-kata Tong Li sangat berguna. Saat dia mengatakan itu, yang lain semua mundur. Kinchuan merasa sedikit sedih. Tuannya adalah pemimpin gerbang surgawi dan orang-orang yang baik hati akan diintimidasi. Dia kuat tapi dia terlalu baik. Tidak ada yang takut padanya dan mereka bahkan ingin memaksanya menyerahkan posisinya. Pada akhirnya, hanya empat orang yang tersisa. Hahaha, Kinchuan, aku tidak tahu bagaimana perasaanmu. Kamu adalah pemimpin gerbang surga yang menyedihkan. Tong Li memandang Kinchuan dan tertawa. Bab 195 Kinchuan maju selangkah dan auranya melonjak. Auranya mengejutkan banyak orang. Hati Tong Li bergetar. Anak ini sangat jahat, tetapi dia tidak mengambil hati. Bagus, bagus, sombong dan cuek. Ayo, coba formasi penyegelan kematian delapan ilusiku. Tong Li melambaikan tangannya dan bendera formasi jatuh, menusuk kebebatuan. Dia mengambil langkah maju dan cuaca di sekitarnya berubah. Sejumlah besar batu roh jatuh. Kinchuan berdiri di tengah formasi. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Kinchuan tidak panik. Dia melihat apa yang disebut formasi penyegelan kematian delapan ilusi. Formasi ini milik formasi penyegelan kematian ilusi. Berhalusinasi dan membunuh orang lebih mengandalkan kekuatan spiritual. Mengaum. Kinchuan berdiri di dataran. Ini hanya ilusi. Ini bukan pertama kalinya Kinchuan memasuki formasi. Dia sangat ahli dalam formasi dan dia memiliki batu mata formasi binatang suci. Selain itu, dialah yang memasuki formasi dan mata emasnya bisa melihatnya. Seekor naga hitam berkepala tiga berputar di udara. Tubuhnya hitam seperti tinta dan tubuhnya yang besar panjangnya 300 meter. Saat berputar di udara, ketiga kepalanya yang besar tampak garang. Itu mengeluarkan raungan binatang yang keras. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Ini bukan pertama kalinya. Dia melihat naga hitam berkepala tiga dan matanya berkilat. Pedang dewa emas. Memadamkan. Pisau emas menebas ke arah ular naga hitam berkepala tiga yang besar. Ledakan. Tongli menatap Kinchuan yang asli tanpa bergerak, senyum di wajahnya. Kinchuan hanyalah anak nakal yang masih basah kupingnya dan belum pernah melihat dunia. Hanya karena dia memiliki 30 persen dari kekuatannya, dia tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Ada terlalu banyak cara untuk membunuhnya. Sebelum senyum di wajah Tongli menghilang, dia menyadari bahwa formasi susunannya telah runtuh. Bahkan dunia di sekitarnya telah runtuh. Tinju Kuali emas harimau naga. Dia langsung menyerang Tongli dan memukul keluar. Raungan harimau naga. Naga dan harimau menemani Kuali kuno. Kini, naga dan harimau itu bisa terlihat dengan jelas. Aura ganas menyebar dan Kuali kuno memancarkan penindasan yang kuat. Mata Kinchuan berbinar. Dia tidak menyangka niat Dragon Tiger Golden Cauldron Fizz begitu kuat. Kuali kuno memancarkan cahaya kemasan redup. Auranya yang berat seperti gunung, sungai, matahari, dan bulan. Tongli terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Kecepatan Kinchuan terlalu cepat. Dia tidak punya pilihan selain memblokir. Dia melambaikan lengan bajunya. Lengan bulan air. Memadamkan. Lengan bajunya membawa aura tebal saat menyapu ke arah tinju Kinchuan. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Ada senyum di wajah Kinchuan. Tiba-tiba, auranya meletus dan kekuatannya meningkat. Pada saat itu, dia seperti Tyrannosaurus yang ganas. Ekspresi Tongli berubah, dan dia juga menyerang dengan lengan bajunya yang lain. Mundur dengan cepat. Hentikan dia. Serang bersama. Bunuh dia. Ekspresi Tongli berubah saat dia tiba-tiba berteriak. Tongli, apakah kamu masih menginginkan wajah tuamu itu? Aku akan membunuh siapa saja yang berani bergerak. Kinchuan berkata dengan dingin. Formasi eksekusi abadi Gayung 18 Surgawi. Tongli berteriak. Semua formasi musuh telah selesai. Kinchuan melihat dan menemukan bahwa ada 18 dari mereka. Tidak berani ceroboh, Kinchuan menggunakan posisi Dewa Tribunga. Dia memberikan satu untuk tuannya, satu untuk binatang macan tutul naga, dan satu untuk dirinya sendiri. Dia memandang Tantai Huangqing dan berkata, Kakak, bekerja sama denganku dan hancurkan formasi terlebih dahulu. Bagaimana? Tanya Tantai Huangqing. Bunuh satu. Kata Kinchuan. Tantai Huangqing menggelengkan kepalanya. Formasi eksekusi 18 biduk menggabungkan ora 18 orang menjadi satu. Kekuatan pertahanannya adalah jumlah dari semuanya. Bahkan jika itu adalah cedera fatal, itu dapat diabaikan jika itu dibagi menjadi 18 bagian. Kinchuan terkejut, sangat mendominasi. Bukan itu saja. Kekuatan ofensif mereka menakutkan. Dengan ora eksekusi abadi, masing-masing kekuatan ofensif mereka dikalikan beberapa kali. Aku tidak berharap mereka dapat membentuk formasi eksekusi abadi biduk 18, kata Tantai Huangqing dengan cemas. Formasi itu sangat misterius. Itu seperti naga, dan pemimpinnya sebenarnya gemuk sebesar itu. Kinchuan mengeluarkan busur berat misterius dan mengunci lemaknya. Membunuh. Tongli meraung, dan orang gemuk yang memimpin menyerang ke arah Kinchuan. Tantai Huangqing melambaikan tangannya. Bang. Sebuah sambaran petir setebal ibu jari menghantam kepala pria gendut itu. Memadamkan. Panah Kinchuan ditembakkan. Auranya seperti pelangi, dan cahaya kemasannya seperti naga. Itu sangat tajam. Ha? Teriak si gendut, dan lingkaran cahaya kuning bersahaja muncul di tubuhnya. Dia tidak menghindar. Bang. Panah itu mengenai tubuh si gendut. Suara tumpul terdengar, tapi lawannya seperti tembok besi. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus maju lebih cepat dan lebih cepat. Kinchuan menyingkirkan busur dan anak panahnya. Itu tidak berguna. Lawan bisa menyerang dan bertahan pada saat bersamaan. Dengan delapan belas ahli berkumpul, tidak mungkin untuk menerobos. Ini adalah bagian paling misterius dari formasi eksekusi biduk delapan belas abadi. Mata ilahi emas Kinchuan mengamati sedikit demi sedikit, tetapi lawan sudah menyerang. Lemak itu meninju Kinchuan. Ekspresi Kinchuan berubah. Ini sebenarnya memungkinkan semua orang dalam formasi untuk mengumpulkan kimistik mereka. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Hong. Kinchuan mengelak dengan panik dan kemudian menggunakan teknik gerakannya untuk melawan. Dia kemudian meninju keluar. Peng. Kekuatan Kinchuan sangat menakutkan, tetapi meskipun demikian, ketika itu menabrak tubuh si gemuk, dia tidak terluka sama sekali. Satu-satunya hal adalah dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan. Tekanan surgawi mata dewa. Kinchuan langsung menekannya. Aura tebal dan tekanan yang tak tertandingi secara langsung menekan kekuatan pihak lain sebesar 10%. Kinchuan memegang pedang di tangannya dan energi pedang yang kuat ditembakkan sejauh 3 meter. Itu tajam dan menusuk mata saat menusuk ke arah Tongli dari samping. Pucat. Tongli dengan mudah memblokirnya. Skov, di bawah formasi eksekusi 18 Bintang Biduk, kekuatanmu sendiri tidak berguna. Tongli tertawa dingin sambil menatap Kinchuan. Tuan, serang, posisi Big Deeper Green Malevolendiat. Kinchuan tiba-tiba berkata. Tubuh lelaki tua itu bergerak dan pedang tajam itu menusuk masuk. Bisa. Pedang itu menusuk tubuh seseorang, tapi hanya menusuk 3 inci sebelum berhenti. Mencemoh, tidak berguna. Tongli langsung mengikuti dan memblokir Kinchuan. Kinchuan menghela nafas lega. Mata Dewa Emas dapat melihat titik terlemah dari formasi eksekusi 18 Bintang Biduk. Bisa. Kinchuan menikam Tongli lagi, tetapi kerusakannya seperti jarum menusuk seseorang dan dinetralkan. Hahaha. Tongli tidak bisa menahan tawa. Ini adalah formasi yang paling dia banggakan. Itu dikenal sebagai pertahanan yang tidak bisa ditembus yang bisa membunuh Dewa dan Setan. Bisa. Namun, tawanya berhenti saat bayangan Emas menebas tenggorokannya. Dia merasakan sensasi dingin dan itu sangat menyakitkan. Sepertinya banyak darah yang keluar. Kinchuan dan kesadaran Dragon Leopard Beast terhubung, dan mereka dapat secara akurat menyerang titik terlemah, menangkap peluang terbaik. Namun meski begitu, Kinchuan masih kaget. Serangan The Dragon Leopard Beast benar-benar mempesona. The Transcendent Realm Dragon Leopard Beast tampaknya mampu melewati formasi. Apa yang disebut pertahanan tak tertembus dengan Suanki ini tidak berguna melawan Dragon Leopard Beast. Cakarnya yang tajam bisa langsung menghancurkan cangkang yang paling keras. Binatang macan tutul naga yang kuat. Bab 196. Bunuh Instan. Tongli langsung dibunuh oleh Dragon Leopard Beast, dan dibik di per-18 Immortal Execution Formation saat itu. Meskipun formasi eksekusi Biduk 18 abadi sangat kuat, jika satu orang hilang, formasi akan otomatis pecah. Secara alami, formasi itu rusak sekarang. Binatang macan tutul naga itu seperti hantu. Kinchuan menyerbu dan bekerja sama dengannya, membunuh satu orang dalam waktu kurang dari tiga gerakan. Sekte Arrai Surgawi dan Kinchuan sudah memiliki dendam yang dalam. Kali ini, mereka datang untuk meminta orang. Itu tabu untuk menerobos masuk ke sekte seperti ini. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka harus membunuh mereka semua. Kinchuan kejam kali ini, tidak menahan sama sekali. Namun, Kinchuan kebanyakan menggunakan Dragon Leopard Beast untuk membunuh orang. 18 orang, sudah berakhir. Yang lain dari sekte Surgawi memandang Kinchuan secara berbeda sekarang. Pria muda ini kuat dan cukup kejam. Dia berani menyerang. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi dengan sekte Celestial Arrai sekarang. Kinchuan menyerungkan pedangnya. Dia memikirkan Yuan Su, dia akan menghabiskan tahun baru bersamanya. Setelah lama tidak bertemu dengannya, Kinchuan sedikit merindukannya. Dia menciumnya ketika dia pergi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menciumnya lagi ketika mereka bertemu lagi. Memikirkan segalanya, dari awal hingga akhir, ada banyak liku-liku di tengahnya. Tetapi semuanya tertanam dalam di hati Kinchuan. Dia adalah wanita dengan kehidupan yang keras dan wanita yang bangga. Dia juga seorang wanita dengan terlalu banyak barang di punggungnya. Dia telah mengalami banyak hal dan membawa keberadaan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Karena itu, dia melindungi dirinya sendiri. Dia jahat, licik, ganas, berubah-ubah. Ini adalah caranya bertahan hidup. Dia kesepian dan bangga. Dia berjuang keras untuk bertahan hidup. Dia menggunakan metode lain untuk menempuh jalan balas dendam. Dia berjalan di jalan yang sama dengan Zai Xing, tapi dia tidak bisa seperti Zai Xing. Karena dia bangga, karena dia berhati-hati, karena dia takut disakiti. Hanya dengan menjadi tanpa emosi dan tidak emosional dia bisa menjadi rasional. Yuan Su memikul beban berat di punggungnya. Hubungan adalah kemewahan baginya. Apalagi, sulit menemukan ruang di hatinya untuk seorang kekasih. Namun, Kinchuan masih masuk. Pada akhirnya, dia dengan paksa masuk. Meskipun posisinya sangat kecil, dia tampak jelas. Ketika Tante Huangqing melihat Kinchuan dalam keadaan linglung, ekspresi nostalgia dan kelembutan muncul di wajahnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia sedang memikirkan seorang wanita, tetapi dia tidak tahu siapa yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa itu bukan dia. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa orang yang telah dibunuh sedang dibawa pergi. Kinchuan berbalik dan menatap tuannya dan yang lainnya. Dia tersenyum, apakah aku pergi terlalu jauh? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, seorang pria harus bisa mengangkat dan melepaskan. Ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan, inilah waktunya untuk mengambil keputusan. Seorang pria harus membunuh. Ketika tiba waktunya untuk membunuh, dia harus membunuh. Membunuh. Kinchuan terkejut dan mengangguk. Terima kasih, guru. Bagus, sangat bagus. Denganmu di sini, sekte keajaiban surga wistabil. Orang tua itu tertawa. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat ke arah Tantai Huangqing. Tantai Huangqing sedikit terkejut. Dia tidak benar-benar mengerti, tapi dia tidak bertanya. Kali ini, sekte Arrai Abadi telah kehilangan lebih dari sepuluh tetua dan beberapa murid elit. Bisa dibilang rugi besar. Pada saat yang sama, nama Kinchuan menjadi semakin menonjol. Di sekte keajaiban surgawi, Kinchuan telah menjadi iblis di mata beberapa orang. Namun, lebih banyak orang ingin berteman dengan Kinchuan. Sekarang, Linlang juga memanfaatkan Kinchuan. Tidak ada seorang pun di sekte kegelapan yang berani melakukan apapun padanya. Saat dia bebas, Linlang akan datang untuk minum dan mengobrol dengan Kinchuan. Namun, Linlang juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, mereka berdua perlahan akan menjadi orang dari dua dunia yang berbeda. Di masa depan, dia juga akan berada di sekte keajaiban surgawi. Namun, sekte keajaiban surgawi tidak akan mampu mempertahankan Kinchuan. Pertempuran ini membuat Kinchuan banyak mengerti. Kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk masuk ke keluarga Blaze, tapi pada dasarnya stabil. Pada dasarnya, tidak banyak orang yang percaya diri untuk membunuhnya. Selama dia diberi sedikit lebih banyak waktu, keluarga Blaze dan Zephyr Mountain Villa tidak akan cocok untuknya. Wuss! Saat Kinchuan mengeksekusi tinju kuali emas harimau naga, cahaya kemasan mengelilinginya. Itu sakral dan bermartabat, memancarkan semacam kebenaran yang menakjubkan dan aura hikmat. Setiap pukulan ganas dan tidak bisa dihancurkan. Itu semacam ritme yang sepertinya mengandung kekuatan langit dan bumi. Hal lainnya adalah Kinchuan telah mempelajari segel tangan Buddha selama ini. Kemajuannya sangat cepat. Mungkin karena Buddha emas mengenalinya sebagai gurunya, atau karena dia telah menyerap cahaya Buddha dan harta Ki. Bagaimanapun, ini adalah harta karun Ki. Itu benar-benar luar biasa. Biasanya, selama itu terkait dengan kata harta, itu tidak buruk. Namun, Kinchuan merasa bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Ki yang benar dan tubuh tiran agung. Ini juga mengapa dia bisa menguasai segel tangan Buddha begitu cepat. Selain itu, tampaknya cukup kuat. Bahkan sekarang, Kinchuan sangat puas dengan itu. Sebelum dia menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Ledakan. Sebuah lubang dilubangi di dinding aula utama Kinchuan. Kinchuan tersenyum bahagia. Dengan pikiran, benih api sembilan nether earth kembali ke tubuhnya. Benih api sembilan nether earth bisa meninggalkan tubuhnya. Akhirnya, penempaan benih api selesai. Dari dalam keluar, tendon, tulang, kulit, darah, meridian, organ. Dia telah menderita rasa sakit yang tidak manusiawi semacam ini untuk waktu yang lama. Tanpa kemauan yang besar, dia tidak akan mampu menanggungnya. Rasa sakit seperti itu seperti api penyucian sembilan nether. Namun, dia akhirnya berhasil. Fisiknya telah meningkat pesat. Selain itu, penggunaan benih apinya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, itu terlalu banyak pemborosan. Dia bahkan tidak bisa melepaskan 10% dari kekuatan benih api. Sekarang setelah dia selesai memanaskan tubuhnya dan benih api bisa meninggalkan tubuhnya, kekuatan serangannya dan kegunaan menakjubkan lainnya akan jauh lebih kuat. Penggunaan dan peningkatan benih api Kincuan pernah mengalami peningkatan wilayahnya sekali. The Holy Flaming Green Lotus telah meningkat satu tingkat. Jika dia ingin meningkatkannya lebih jauh, dia akan membutuhkan harta yang serupa. Berikutnya adalah penggunaan benih api. Benih api bisa meninggalkan tubuhnya sekarang, tapi ada batasnya. Sekarang dia adalah benih api level 2, jaraknya paling banyak 2 meter. Sepertinya ada rangkaian 5 elemen antara dia dan benih api. Paling-paling, jaraknya bisa mencapai 2 meter. 2 meter sudah cukup, dia bisa menangkap lawannya lengah dan membunuhnya secara langsung. Adapun kegunaan lain dari biji api, dia masih harus berlatih perlahan. Misalnya, dia bisa memadukannya dengan awan dewa pelindung dan mengubah bentuknya untuk menyerang secara langsung. Dia bisa mengendalikannya dengan kesadarannya dan meningkatkan kecepatan serangan benih api. Setelah penempaan benih api, kekuatan benih api 9 meter telah meningkat pesat. Jika itu menyentuhnya, dia akan segera mati. Namun, Kincuan berpikir untuk mencari Tantai Huangqing untuk melihat apakah dia bisa menyingkirkan topan energi kematian di tubuhnya. Juga, jika memungkinkan, dia harus mencari Cu Xi dan Kingsu. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, Kincuan melihat Tantai Huangqing berdiri di aula utama. Dia melihat lubang di dinding. Keributan sebelumnya telah membuatnya terburu-buru. Apa yang kamu lakukan sekarang, Tantai Huangqing memandangnya dengan aneh. Ayo pergi. Jangan bicarakan ini. Aku akan mencoba lagi. Setelah mengatakan itu, Kincuan menarik Tantai Huangqing menaiki tangga. Kincuan sedikit bersemangat. Dia juga bersemangat dan penuh harapan. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik tangan Tantai Huangqing dan pergi. Tantai Huangqing sedikit tidak nyaman. Dia ditarik ke atas ke kamar tidurnya. Kincuan tampaknya menyadari bahwa dia telah memanfaatkannya lagi. Dia hanya bisa tersenyum dan mengeluarkan jarum emas. Aku belum mengganti bajuku. Bab 197 Tantai Huangqing berganti pakaian dengan pakaian yang dia kenakan terakhir kali. Itu setipis sayap jangkrik, tapi tidak transparan. Itu halus dan indah. Tantai Huangqing tidak berdaya melawan Kincuan. Dia memandang Kincuan yang bingung dan berkata, Mari kita mulai jika kamu sudah cukup melihat. Kincuan mengangguk, kamu terlihat sangat baik. Pantas saja kamu tidak bisa berhenti melihat keindahan. Rasanya sangat enak. Tantai Huangqing tidak menjawab dan berbaring. Kincuan mulai memasukkan jarum dan perlahan melarutkan Ki yang mematikan di tubuh Tantai Huangqing. Segera, siklon Ki yang mematikan bisa terlihat. Kincuan menenangkan dirinya. Setelah mengeraskan tubuhnya, dia tidak khawatir benih api akan membakarnya. Benih api itu seperti tangan Kincuan, bagian dari tubuhnya. Kincuan memasukkan jarum emas ke dalam topan Ki kematian. Dengan pelajaran dari terakhir kali, kali ini dia menggunakan jarum emas yang lebih panjang. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Siapa yang menyuruh puncak batu giok begitu tinggi dan lurus. Terlebih lagi, meski sedang berbaring, ia tidak berubah bentuk sedikitpun dan berdiri dengan bangga. Kincuan memobilisasi sembilan benih api bumi bawah tanah. Dia kemudian perlahan menyuntikkannya ke tubuh Tantai Huangqing melalui jarum emas. Sasarannya adalah siklon Ki yang mematikan. Namun, ketika benih api sembilan dunia bawah melewati jarum emas dan pakaian. Merasa. Pakaiannya sangat tipis. Pakaian paling takut pada api. Mereka tidak terbakar dan langsung meleleh. Dua gumpalan seputih salju hampir meledak. Cantik. Itu sangat indah. Terlalu indah. Seputih salju, kencang, montok, lembut, dan mengeluarkan aroma yang mematikan. Itu membuat mulutnya kering. Namun, ini adalah momen krusial. Kincuan mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi sulit untuk tidak melihatnya. Itu terlalu memikat. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu bisa begitu indah. Itu seperti karya seni yang paling indah. Hanya dengan melihatnya saja sudah merupakan berkah yang luar biasa. Tantai Huangqing sangat malu hingga ingin mati. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika dia melihat kincuan sedang berkonsentrasi, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Bahkan bibirnya digigit. Matanya merah saat dia menutupnya. Ledakan. Hanya kincuan yang bisa merasakan gemuruh itu. Benih api bumi sembilan dunia bawah telah langsung membakar siklon kematian Ki hingga bersih. Dan kemudian dengan cepat menariknya kembali. Hu! Kincuan menghela nafas lega, menyingkirkan jarumnya, dan kemudian menarik selimut tipis untuk menutupinya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak meminta maaf. Dia berbalik dan berjalan keluar. Dia tahu bahwa tinggal di sini hanya akan membuat Tantai Huangqing merasa canggung. Dia ingin memberinya waktu untuk menenangkan diri. Setelah Kincuan pergi, Tantai Huangqing menjadi linglung. Hatinya berantakan, dan hanya setelah waktu yang lama dia menghela nafas, sungguh musuh. Dia bisa merasakan aura maut di tubuhnya menghilang. Dia benar-benar menyembuhkannya. Pada saat ini, dia masih sangat bersemangat. Sejak dia bertemu dengannya, dia telah memperoleh banyak hal, tetapi dia juga telah dimanfaatkan. Tetapi dia juga tahu bahwa Kincuan tidak melakukannya dengan sengaja. Dia masih orang yang sangat jujur, meskipun dia adalah anak serigala sejati. Berdiri, dia menggunakan tangannya untuk menutupi bagian depan tubuhnya, dan kemudian melihat ke bawah. Wajahnya merah, dan sangat merah sehingga cantik dan memikat. Berpikir bahwa Kincuan dapat melihatnya dengan jelas, dia panik. Bajingan Kincuan akhirnya berhasil, dan suasana hatinya juga bagus. Dia tidak perlu lagi mencari buah awan abadi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menemukan Cu Sikingsu. Kemana dia pergi? Kincuan harus menemukannya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Sampai malam, Kincuan masih belum pergi. Tantai Huangqing datang, tetapi dia tidak melihat ke Kincuan, dan berkata, Apakah kamu bebas? Berjalanlah bersamaku. Tentu saja, Kincuan tersenyum, dan mengikuti Tantai Huangqing keluar. Terima kasih, tubuhku baik-baik saja. Tantai Huangqing menoleh dan berkata pada Kincuan. Kaka, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Aku lebih bahagia dari siapapun untuk bisa menyembuhkanmu. Kata Kincuan. Tantai Huangqing tersenyum, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Apakah itu dia? Kincuan tahu bahwa dia berbicara tentang Cu Sikingsu. Dia sedikit mengangguk, aku tidak tahu kemana dia pergi, tapi aku ingin menemukannya. Dunia ini sangat besar, di mana kamu akan menemukannya. Kata Tantai Huangqing. Aku tidak tahu, tapi aku harus menemukannya. Kincuan berkata dengan tegas. Meskipun Kincuan berkata demikian, dia tidak memiliki petunjuk, dan dia tidak tahu harus mencari kemana. Tapi setelah menstabilkan tempat ini, dia memutuskan untuk menemukan Cu Sikingsu. Ketika dia kembali, dia bisa pergi ke keluarga Blaze. Kincuan mengangkat kepalanya dan menatap Tantai Huangqing. Pada saat ini, Tantai Huangqing juga sedang menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, percikan aneh tercipta. Tantai Huangqing benar-benar tersipu dan membuang muka untuk pertama kalinya. Kincuan terkejut. Wanita seperti Dewi itu merasa malu. Mengapa? Apakah itu karena apa yang terjadi sebelumnya? Kaka, aku iri dengan lagu api mengamuk itu. Kata Kincuan. Apa? Kamu adalah tunangannya. Kata Kincuan. Tantai Huangqing sedikit menurunkan matanya yang indah. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu cemburu padanya? Oh, tentu saja tidak. Aku hanya memberimu petunjuk terlebih dahulu. Mungkin di masa depan, kamu tidak akan terlalu terkejut jika terjadi sesuatu. Misalnya, jika aku bertarung dengan Raging Flamesong, siapa yang akan kamu bantu? Kincuan tersenyum. Kamu di sini lagi. Apa menurutmu hal seperti itu akan terjadi? Tantai Huangqing menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Raging Flamesong adalah generasi muda nomor satu. Dia berumur 30 tahun, dan dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai puncak alam biasa. Bahkan beberapa orang tua bukanlah lawannya. Dia bisa menembus alam transenden dan meninggalkan alam biasa kapan saja. Kincuan tidak memikirkan masalah ini. Keduanya perlahan berjalan di gunung belakang gerbang mendalam. Lingkungannya sangat sunyi, tetapi dari waktu ke waktu, mereka dapat melihat beberapa pria dan wanita sedang berkencan. Bahkan ada dua dari mereka berciuman. Kincuan hanya berdiri di sana dan tidak pergi. Tantai Huangqing mengikuti pandangan Kincuan dan tersipu, apakah kamu malu? Kamu memakan air liurku, dan aku memakan air liurmu. Menjijikan, berhenti bicara, kata Tantai Huangqing dan pergi. Kincuan tersenyum dan mengikuti. Wajahnya menjadi sedikit merah, dan dia tidak berbicara. Saudari. Tantai Huangqing tidak berbicara. Kakak yang baik. Dia terus tidak berbicara. Kakak King. King kecil. Bisa. Tantai Huangqing tidak bisa menahan tawa, apakah kamu ingin mati? Gunung belakang juga disebut Gunung Pecinta di gerbang mendalam. Banyak orang akan bertemu di sini, mencari tempat yang tenang untuk berbicara tentang cinta. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pria dan wanita yang saling berpelukan. Tantai Huangqing menggelengkan kepalanya dan menarik lengan baju Kincuan, berjalan lurus ke belakang. Begitu mereka kembali ke aulah depan, mereka melihat sekelompok orang. Apa yang akan datang akan datang. Kincuan melihat salah satu dari mereka. Itu adalah Tuan Muda Feng, orang yang bolanya dihancurkan olehnya. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini berasal dari Magnificent Mountain Villa. Pada saat ini, King Xuan dan Yan Chongtian berjalan mendekat. Bab 198. Suaranya seperti guntur yang menggelinding, dan nadanya bahkan lebih mendominasi. Kamu ingin penjelasan. Apakah menurutmu kamu layak? Yan Chongtian berteriak. Dia putraku. Kamu berani menyakitinya. Kamu mencari kematian. Pria parubaya itu menatap Yan Chongtian dengan dingin. Dia menghina dan membunuh istri saya, dan anak saya yang baru berumur beberapa bulan juga dibunuh olehnya. Anda ingin penjelasan. Kepada siapa saya akan meminta penjelasan? Yan Chongtian berkata dengan sedih. Meskipun dia telah mengatasinya dan menyelesaikan permusuhan di dalam hatinya, masih sangat menyakitkan untuk menyebutkan masalah ini. Aku tidak tahu tentang itu, dan aku tidak peduli. Aku hanya tahu bahwa kamu telah menyiksa anakku sampai seperti ini. Aku ingin penjelasan, kata pria parubaya itu dengan dingin. Kau ingin penjelasan. Kincuan berdiri dan berkata. Pria parubaya itu memandang kincuan dan mendengus dengan jijik. Ayah, ini dia, ini dia. Tuan Mudafeng menunjuk ke kincuan dan berteriak. Kamu bajingan, binatang buas, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Untuk dapat memelihara binatang seperti kamu, dan apa yang kamu katakan sebelumnya, cukup untuk mengatakan bahwa jika ada anak laki-laki seperti binatang, pasti ada ayah seperti itu. Seekor binatang. Kincuan langsung mengutuk. Nak, kamu mati hari ini. Wajah pria parubaya itu suram. Dia sebenarnya dimarahi oleh seorang junior. Apakah kamu tidak menginginkan penjelasan? Aku akan memberimu satu hari ini. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan meletakkan panah jimat di atasnya. Ki yang benar meledak. Cahaya Buddha menyebar. Mengaum. Kali ini, bentuk naga di panah Kincuan terlihat jelas. Itu tidak kabur seperti sebelumnya. Sekarang, hampir semua orang bisa melihat bahwa itu adalah bentuk naga. Suara mendesing. Panah itu seperti meteor, seekor naga terbang ke langit. Halo emas membawa serta warna-warna indah, kuat dan sakral. Ekspresi Tuan Mudafeng berubah karena dia merasa tidak bisa bergerak. Ini karena Kincuan telah menggunakan penekanan teknik kaisar manusia saat dia menembakkan panah. Kamu mencari kematian. Sosok Feng Uji berkedip, dan dia menyerang langsung ke panah yang ditembakkan oleh Kincuan. Ekspresi Kincuan tidak berubah. Saat Feng Uji bergerak, seberkas cahaya kemasan melesat ke arahnya. Itu sangat cepat, dan aura ganas mengejutkannya. Dia secara naluriah menggunakan lengannya untuk memblokir. Engah. Tuan Muda Brizzi terbunuh oleh panah Kincuan. Feng Uji menatap kosong pada putranya yang menghilang, dan luka berdarah muncul di lengannya. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Tubuh yang Chong Tian menegang. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Hatinya sangat tenang. Tuan Muda Feng sudah mati. Meski menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian adalah hukuman terbesar baginya, hanya kematian yang bisa dianggap sebagai balas dendam. Dia merasa bahwa Kincuan sedang berbicara dengannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia puas dengan cara dia menjelaskan sesuatu. Pertama, dia akan membiarkan dia mengalami semua rasa sakit yang dia rasakan sebelum membunuhnya. Adik laki-laki ini telah berusaha keras untuknya, dan dia tidak akan pernah bisa membayarnya bagaimanapun caranya. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Feng Wuji mengertakkan gigi dan menatap Kincuan. Kamu tidak bisa mewakili Feng Hua Mountain Manor. Aku harap kamu tidak akan menimbulkan masalah bagi Feng Hua Mountain Manor. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Kincuan memandang Feng Wuji dengan tenang. Membual tak tahu malu. Bodoh. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Feng Wuji menekan pedang berwarna merah darah di tangannya. Suara mendesing. Feng Wuji dikelilingi oleh gelombang berwarna merah darah. Kekuatan garis keturunan. Keluarga Feng tampaknya merupakan keluarga warisan. Keistimewaan mereka haruslah darah yang ajaib dan kuat ini. Laut darah tanpa batas. Aura Feng Wuji meningkat gila-gilaan. Pada saat ini, matanya menjadi merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan blutki. Matahari merah tua. Suara mendesing. Tubuh Feng Wuji seperti matahari berwarna merah darah, dan dia dengan ganas menyerbu ke arah Kincuan. Dia belum tiba, tapi bau darah memuakkan. Orang biasa atau mereka yang tidak cukup kuat akan pingsan. Awan dewa pelindung. Kebenaran yang menakjubkan. Aura Buddha. Tubuh Kincuan memancarkan cahaya kemasan redup, dan langsung memblokir serangan ki berwarna merah darah. Kincuan membuat segel dengan tangannya. Feng Wuji menebas dengan pedangnya. Seribuli gelombang darah. Cetak telapak tangan ringan hebat. Kincuan membuat segel dengan kedua tangan, dan seorang Buddha emas muncul. Cahaya kemasan redup tebal dan berat, dan membawa kekuatan tertinggi. Itu langsung menabrak Feng Wuji. Menekan. Ki kebenaran, aura Buddha, Ki harta karun, dan Ki suci. Sampai batas tertentu, kekuatan darah semacam ini bukan milik suanmen ortodoks, jadi langsung ditahan oleh Kincuan. Ledakan. Bayangan Buddha emas langsung dikejutkan dengan tekanan besar. Ki harta karun yang mulia, jalan cahaya emas. Tantai Huangqing tertegun. Dia memikirkan Buddha emas kecil yang dia lihat di api penyucian. Dia mengatakan itu adalah harta karun, jadi sepertinya skill unik yang dia gunakan hari ini pasti ada hubungannya dengan Buddha emas kecil. Banyak orang di sekitarnya terkejut. Ini adalah teknik bela diri jejak tangan, dan sepertinya levelnya tidak rendah. Aura itu, mungkin itu, bahkan orang awam pun bisa merasakannya. Patung Buddha itu membuat orang terdorong untuk bersujud dalam pemujaan. Kincuan membuat segel lain dengan tangannya. Tali emas langsung melilit Feng Wuji. Segel kecerdasan pengikat aura Buddha. Ledakan. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Feng Wuji untuk membebaskan diri. Saat ini, dia sudah ketakutan. Jika pemuda ini menggunakan kartu trufnya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Kincuan memang punya beberapa cara untuk membunuhnya. Misalnya, binatang macan tutul naga bisa membunuhnya puluhan kali dalam waktu itu. Bahkan jika dia pergi ke sana secara pribadi, dia bisa membunuhnya. Kincuan tiba-tiba menyipitkan matanya, membuat segel dengan kedua tangan, dan sekali lagi menggunakan segel kecerdasan pengikat aura Buddha. Mengikat. Mengasihani. Sebuah suara terdengar. Kincuan berhenti dan melihat ke sumber suara itu. Seorang lelaki tua berjalan mendekat. Dia sudah tua dan kikuk, tapi auranya sangat menakutkan. Kakek. Feng Wuji dipenuhi keringat dingin saat dia memanggil dengan hormat. Hal yang tidak berguna, jika sepotong sampah mati, biarlah. Apakah kamu ingin seluruh klan Feng mati? Orang tua itu memarahi. Wajah Feng Wuji pucat dan tubuhnya gemetar. Apa yang ingin dibicarakan orang tua itu dengan Tuan? Nyatakan saja kondisi Anda. Selama klan Feng dapat melakukannya, kami pasti akan melakukannya. Bahkan jika Anda ingin dia mati, Anda tidak perlu melakukannya. Saya akan melakukannya. Orang tua itu berkata kepada Kincuan. Jahe tua lebih pedas. Karena lelaki tua itu mengatakan itu, apapun yang terjadi, Kincuan harus memberinya muka. Selain itu, Kincuan tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Tuan muda Feng sudah mati dan dia telah mencapai tujuannya. Orang tua itu keluar untuk memberinya wajah. Orang tua, kamu terlalu serius. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun dan aku tidak suka membunuh orang. Aku hanya tidak ingin seperti ini di masa depan. Kincuan tersenyum. Pria tua itu tersenyum. Aku mengerti. Jalanmu sangat luas. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Seiring berjalannya waktu, klan Feng tidak akan bisa masuk ke matamu. Jangan khawatir, ini tidak akan terjadi lagi. Kata orang tua itu. Lebih mudah berurusan dengan orang pintar dan orang yang bisa melihat jauh. Orang tua ini berdiri tegak dan melihat lebih jauh. Dia tidak memiliki kesombongan seperti itu. Di usianya, dia telah mengalami banyak hal dan bisa melihat semuanya. Orang tua itu membawa orang-orangnya dan pergi. Masalah klan Feng akhirnya terselesaikan. Kincuan memandang yang contian dan tersenyum. Kaka senior, apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Bab 199 Kincuan tinggal di Sekte Surgawi selama seminggu lagi sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya dan Tantai Huangqing dan bersiap untuk pergi. Tantai Huangqing mengirim Kincuan turun gunung. Kaka, ayo kembali. Jika kamu menyuruhku pergi lagi, aku tidak akan sanggup untuk pergi. Kincuan tersenyum. Jangan terlalu khawatir. Mungkin dia berbeda denganku. Tantai Huangqing berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum dan berkata, Aku tahu. Kak, hati-hati. Kincuan berjalan jauh dan ketika dia berbalik, dia masih melihat sosok cantik itu menatapnya. Dia melambaikan tangannya dan menghilang dari pandangan Tantai Huangqing. Tantai Huangqing menghela nafas sedikit dan ketika dia berbalik, dia melihat Kingsuan berdiri di belakangnya. Menguasai ekspresi Tantai Huangqing sedikit tidak wajar. Kincuan adalah orang yang berbakat. Cepat atau lambat dia akan terbang ke langit. Gadis kecil, apakah kamu menyukainya? Pria tua itu tersenyum dan menatap muridnya yang puas. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Tantai Huangqing tersipu. Kamu sudah sangat tua. Menyukai seseorang itu normal. Itu hal yang baik. Apa yang perlu dipermalukan? Orang tua itu memandang Tantai Huangqing dengan penuh perhatian. Dia sudah memiliki wanita yang disukainya. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat menyukainya. Bahkan bukan wanita yang sama. Lagi pula, aku tidak tahu apakah aku menyukainya. Kata Tantai Huangqing. Gadis kecil, kamu tidak punya pilihan selain bertunangan dengan keluarga api. Tidak mungkin bagimu untuk mengharapkan cinta yang sempurna. Pria luar biasa manapun tidak akan kekurangan wanita. Flamsong sudah memiliki tiga istri dan tiga belas selir. Dia memiliki lebih dari sepuluh anak. Kata orang tua itu. Apakah aku punya pilihan sekarang? Kata Tantai Huangqing. Dengan penampilan kincuan, nasibmu telah berubah. Paling tidak, kamu harus bisa memutuskan pernikahanmu sendiri. Kincuan benar-benar tidak buruk, dan dia cocok untukmu. Lelaki tua itu sepertinya sedang memikirkan masa depan mereka berdua, dan senyum bahagia tersungging di wajahnya. Tantai Huangqing terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, biarkan alam mengambil jalannya. Pria tua itu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kincuan di sisi lain meninggalkan negara api, bergegas ke arah Sekte Jiuling. Dia memandang Yuan Su dan berpikir bahwa dia seharusnya pergi mencari Cu Si dan King Su. Tidak ada banyak waktu tersisa dan dia tidak mampu untuk menundanya. Tapi di lautan manusia ini, di mana dia bisa menemukannya? Kincuan tiba-tiba memikirkan sebuah tempat, rumah Cu Si. Dia tidak tahu apakah dia ada di sana, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu. Seharusnya tidak. Namun, Kincuan masih akan pergi ke sana untuk melihat-lihat, tetapi ke mana dia harus pergi selanjutnya untuk menemukannya. Dia bahkan tidak memiliki arah. Ini membuat Kincuan tidak tahu harus mulai dari mana. Sambil mendesah, dia untuk sementara membuang pikiran yang mengganggu di benaknya. Sekte Jiuling, Menara Arai Yuan Su berpakaian putih hari ini. Wajahnya seputih salju, dan matanya dalam dan jernih. Ada sedikit bahaya dalam diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keras kepala. Melihat formasi di depannya, alisnya sedikit berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Sosoknya yang mengesankan, terutama dadanya yang mendorong pakaian di depannya menjadi sudut yang fantastis. Sekilas saja dia akan memberi orang dorongan yang tak terlukiskan. Dia adalah bunga popi terindah, begitu indah hingga berakibat fatal. Kincuan berdiri tidak terlalu jauh dan telah menatapnya cukup lama. Mata indah itu, tatapan keras kepala itu memenuhi hatinya dengan rasa ibah. Dia kesepian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Dia hanya memiliki dirinya sendiri, jadi dia pasti tidak akan melepaskan wanita ini. Tiba-tiba, Yuan Su sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Ketika dia melihat bahwa dia berpakaian, matanya yang indah bersinar. Itu adalah kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan, tetapi dia dengan cepat menekannya. Kincuan melihatnya dengan sangat jelas. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Yuan Su ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Kincuan tiba-tiba memeluknya dan memeluknya. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Aku sangat merindukanmu. Kincuan memeluknya dengan sangat erat, seolah dia takut dia akan menghilang. Ekspresi dan tindakannya, terutama mata yang lembut dan toleran, dipenuhi dengan cinta yang kuat. Hati Yuan Su sedikit bergetar. Mengapa kamu kembali? Aku takut kamu akan kesepian. Aku sangat merindukanmu sampai hatiku terasa gatal. Aku merasa jauh lebih baik memelukmu. Kincuan berkata dengan lembut dan kemudian menempelkan dahinya ke dahinya. Wajah Yuan Su sedikit merah. Napas yang diembuskan begitu segar sehingga mereka berdua bisa menciumnya. Juga, kata-kata Kincuan terlalu lembek. Dia memikirkan terakhir kali dia dicium paksa oleh pria tercela ini. Sekarang, sepertinya pria ini masih memiliki kecenderungan untuk melakukannya. Kincuan tersipu dan menatapnya dengan malu-malu. Yuan Su hampir mengamuk. Kincuan merasa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mengamuk. Dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Yuan Su dipeluk oleh Kincuan dengan sangat erat. Mungkin karena ciuman yang kuat terakhir kali, dia tidak banyak berjuang kali ini. Dia hanya menatap kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Kincuan masih baik-baik saja. Setidaknya dia telah berlatih dengan permaisu Rikian. Selain itu, dia adalah seorang pria. Setelah berciuman sebentar, Yuan Su seperti balok kayu dan tidak merespon sama sekali. Kincuan menatap wanita pemalu itu dengan senyum pahit. Aku bekerja sangat keras. Bisakah kamu memberiku reaksi? Yuan Su sangat pemalu. Bibir merah mudanya sedikit bengkak setelah digigit oleh Kincuan. Itu sangat menggoda. Jika kamu mengambil satu inci dan menginginkan kaki, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Yuan Su memandang Kincuan dengan malu-malu dan marah. Oke, oke, aku akan melakukannya sendiri. Kincuan naik dan menciumnya lagi. Kali ini lebih baik, mungkin karena Kincuan mengatakannya sebelumnya, atau karena dia mempelajarinya sendiri, dia dengan canggung menanggapi Kincuan. Lidah merah jambu dan harumnya dengan kikuk mengejar Kincuan dan dengan kikuk mengisap lidah Kincuan yang menyerbu mulutnya. Kincuan merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Stimulasi canggung dan tersentak-sentak ini adalah yang paling intens. Tanpa sadar, tangan Kincuan menyentuh tubuh yang gagah dan montok itu. Garis pinggang dan bokongnya sangat sempurna. Dia perlahan meluncur di sepanjang garis yang indah itu. Begitu dia menyentuh elastisitas yang luar biasa itu, Yuan Su secara refleks mendorong Kincuan menjauh. Dia menatapnya dengan wajah merah. Gaya halus dan menawan pada wanita seperti dia semakin menggoda. Itu adalah godaan yang fatal. Kincuan juga sangat puas. Dia tahu bahwa masih ada jalan panjang baginya untuk rela memberikan dirinya kepadanya. Oke, oke, susu kecil, ayo kita bicara. Kincuan meraih tangannya dan berjalan-jalan di gedung arai. Kamu melakukannya lagi? Bisakah kamu tidak terlalu menjijikan? Yuan Su gemetar mendengar cara Kincuan memanggilnya. Bukankah semua pria dan wanita yang saling mencintai memanggil satu sama lain seperti ini? Kincuan berkata dengan serius. Terakhir kali dia menciumnya dengan paksa, dia memanggilnya seperti ini. Dia merasa sangat senang menggodanya. Entahlah, momong-momong, caramu memanggilku membuatku merasa jijik. Yuan Su memelototinya. Kalau begitu mari kita ubah. Suer. Yuan Su gemetar lagi. Kincuan tertegun. Tidak puas. Lalu kamu memanggilku, sayang. Yuan Su langsung pergi. Kincuan tertawa dan menariknya kembali. Oke, oke, tuan, tuan, apakah tidak apa-apa? Pergi ke neraka. Yuan Su tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia terus meninju dada Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengangkatnya. Melihat gadis pemalu itu, dia langsung menciumnya lagi. Kali ini, bibir merah muda Yuan Su benar-benar bengkak, tapi terlihat lebih seksi. Yuan Su menemukan bahwa dia kehabisan akal. Wajah pria ini semakin tebal dan tebal. Juga, dia sepertinya menyukai perasaan ini. Dia merasa hatinya tidak lagi kosong. Bab 200. Keduanya saling berpelukan dalam diam. Kincuan sangat puas saat ini. Hatinya juga damai tak terlukiskan. Saat ini, sepertinya diam lebih baik daripada suara apapun. Yuan Su bersandar dengan tenang di lengannya. Melihat wajah dewasa dan tampan itu, dia sedikit tersesat, tetapi juga sangat bahagia. Su Su, apa rencanamu? Kincuan bertanya dengan lembut. Yuan Su sudah menerima gelar ini. Setidaknya kedengarannya lebih baik daripada Su Su kecil. Setelah beberapa saat, aku akan membangun kembali di Menarai Get. Aku sudah menghubungi beberapa orang yang selamat, kata Yuan Su lembut. Mem, identitas apa yang kamu ingin aku miliki? Wakil pemimpin sekte, atau suami master sekte, Kincuan tertawa. Aku akan menangani sekte Arrai Abadi sendiri. Ketika aku pergi ke wilayah mistik, aku akan membutuhkan bantuanmu, kata Yuan Su. Dia sangat canggung saat meminta bantuan Kincuan. Kincuan membelai punggungnya. Kau salah satu orang yang paling dekat denganku. Masalahmu adalah urusanku. Apapun yang terjadi, kau tidak bisa meninggalkanku. Wanita bodoh. Kau yang bodoh. Yuan Su memelototinya dengan genit. Kamu terlihat bagus. Aku suka cara Su Su memelototi orang. Dia sangat feminin. Kincuan tersenyum bahagia. Of. Sangat mengganggu. Yuan Su tidak bisa menahan tawa. Ayo, nak, katakan itu lagi. Yang ini terdengar sangat bagus. Kincuan mengangkat dagunya. Yuan Su membuka mulutnya dan menggigit Kincuan. Bajingan kecil ini semakin buruk, tetapi dia merasa hatinya terisi dan hangat tak terkatakan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Yuan Su. Suasana hatinya tidak pernah sesantai sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia menikmati kebahagiaan yang begitu sederhana. Kincuan menggerakkan mulutnya lebih dekat untuk digigitnya, dan setelah bersenang-senang lagi, Kincuan menyeretnya ke Gunung Jiuling. Mereka mengendarai beruang naga emas bumi dan terbang melintasi pegunungan. Angin sejuk di udara sangat nyaman, dan membuat orang merasa nyaman. Kincuan sekarang dalam suasana hati yang sangat santai. Meski masih banyak hal yang harus dilakukan, dia tidak berjalan di atas es tipis seperti sebelumnya. Sekarang, dia memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya sendiri. Kincuan, apakah kamu membenciku? Yuan Su bertanya dengan lembut. Tidak, tidak sama sekali. Mengapa? Apakah kau tidak membenciku atas apa yang kulakukan padamu? Yuan Su menatapnya. Aku bajingan murahan. Aku suka orang sepertimu. Aku tidak bisa melepaskan diri darimu. Kincuan terkekeh. Pergilah ke neraka. Seriuslah. Yuan Su memelototinya. Aku juga tidak mengerti. Aku hanya menyukaimu. Aku hanya ingin melindungimu dan menghargaimu. Aku ingin memanjakanmu seperti gadis kecil. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu memanfaatkanku, aku tidak merasa kamu menggunakan saya. Untuk wanita yang saya suka, selama dia tidak melewati batas, dia bisa melakukan apa saja. Saya akan mendukung Anda dan bertanggung jawab untuk Anda. Kincuan tersenyum. Yuan Su merasa sedikit senang, sedikit pemalu, dan sedikit lembek. Tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Rasanya menyenangkan memiliki pelukan hangat untuk bersandar. Menatap Kincuan, dia bertanya, apa intinya? Berubah-ubah, tidak sopan, melecehkan anak. Berhenti, berhenti, aku tahu. Yuan Su terdiam, bahkan melecehkan seorang anak disebutkan. Su Su, apa menurutmu kita akan punya anak laki-laki atau perempuan di masa depan? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Pergilah, siapa yang mau punya anak bersamamu? Yuan Su menamparkan Kincuan, tersipu. Ah, kamu tidak ingin punya anak denganku. Lalu siapa? Sama sekali tidak, Anda hanya dapat memiliki anak dengan saya, kata Kincuan dengan serius. Yuan Su terdiam. Dia membuka mulutnya untuk menggigit Kincuan. Seorang wanita seperti dia biasa memukuli orang sampai muntah darah, tapi sekarang dia membuka mulutnya untuk menggigitnya. Tentu saja, dia hanya menggigit Kincuan. Hanya Kincuan yang bisa membuatnya sangat malu dan marah. Oke, oke, aku tidak akan membicarakannya lagi. Kita akan membicarakannya ketika kamu ingin punya anak. Oke, Kincuan memohon. Orang jahat, hal buruk. Kamu semakin tercelah, kata Yuan Su dengan marah. Tapi dia tahu dia tidak marah sama sekali. Nyatanya, dia bahagia dan puas tak terlukiskan. Tanpa sadar, mentalitasnya telah berubah. Melalui aliran gunung, melewati puncak gunung, melintasi aliran, beruang naga emas bumi berlari dengan mantap sepanjang jalan. Keduanya mengobrol dan tertawa. Kadang-kadang, Kincuan menyelinap menyerang dan menciumnya. Kincuan seperti anak kecil yang mencuri makanan. Sepertinya dia tidak pernah bisa mendapatkan cukup ciuman. Yuan Su lebih terbuka dari sebelumnya. Dia bahkan mengambil inisiatif dengan cara yang mendominasi. Mereka tidak pergi ke sekte Jiuling sampai hari gelap. Kecuali berciuman, Yuan Su tidak membiarkan Kincuan melakukan apapun. Dia bahkan tidak membiarkan tangannya menyentuhnya. Kincuan berusia 19 tahun. Tidak ada batasan dari ahli seni bela diri yang hebat. Tapi untungnya, dia belum mengalami seorang wanita. Kalau tidak, akan sulit untuk menolak. Kincuan tinggal di sekte Jiuling untuk sementara waktu. Mereka mempelajari formasi, berlatih bersama, berjalan bersama, dan makan bersama. Tapi di malam hari, Kincuan kembali ke kamarnya. Sebulan kemudian, Kincuan berencana pergi ke rumah Cu Si di kota Changyun. Dia ingin menemukan Cu Si King Su. Yuan Su mengirim Kincuan keluar dari sekte Jiuling. Ayo, Su Su kecil, aku pergi. Kamu tidak mengambil inisiatif. Kincuan tersenyum dan menutupi wajahnya. Yuan Su tersipu dan menciumnya. Kincuan telah mencicipi akhir-akhir ini. Dia tidak tahu berapa kali dia menciumnya akhir-akhir ini. Sayang sekali dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tetapi dia telah membuat beberapa kemajuan dalam sebulan. Misalnya, dia bisa menyentuh beberapa tempat yang tidak bisa dia letakkan dengan tangannya, tapi hanya di tubuh bagian atas. Kincuan langsung menuju kota Changyun. Sudah terlalu lama sejak dia pergi ke kota Changyun. Kali ini, Kincuan terasa sangat berbeda. Saat itu, sebuah keluarga Yun di kota Changyun hampir membunuhnya. Rumah Cu Si. Ketika Kincuan berdiri di rumah Cu Si lagi, dia benar-benar menghela nafas dengan emosi. Penjaga yang berdiri di depan pintu rumah Cu Si jelas terpanas saat melihat Kincuan. Karena dia tahu Kincuan. Tuan muda kin. Penjaga itu berkata dengan heran. Apakah Tuan muda ada di sana? Kincuan bertanya. Ya, aku akan melaporkannya untukmu. Penjaga itu berkata dan pergi dengan cepat. Segera Cu Si Yu muncul. Dia masih anggun dan tidak terkendali. Dia ditemani oleh seorang wanita dengan penampilan cantik dan berwibawa serta sosok yang tinggi. Dia menggendong seorang anak, yang seharusnya berumur beberapa bulan. Saudara laki-laki. Cu Si Yu dengan cepat datang, dan Kincuan juga sangat senang, kakak Yu. Keduanya datang ke pelukan beruang. Kamu sebenarnya sudah menikah. Halo, ipar perempuan. Kincuan menyapa wanita itu. Dia mengeluarkan jimat yang dikelilingi oleh cahaya kemasan dan menaruhnya pada si kecil sebagai hadiah. Halo, aku sering mendengar ikan membicarakanmu. Wanita itu tersenyum dan menyapa Kincuan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu berpikir untuk datang ke sini? Jangan bilang kamu merindukanku. Cu Si Yu tiba-tiba berkata. Bibi kita sudah lama pergi, dan tidak ada kabar. Aku datang untuk melihat-lihat. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk menemukannya. Apakah dia sudah kembali? Kincuan terkekeh. Aku tahu itu. Setahun yang lalu, bibiku kembali sekali dan meninggalkan surat. Jika kamu datang untuk menemukannya, biarkan aku memberikan ini padamu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan surat tersegel dan memberikannya kepadanya. Kincuan segera membukanya dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Kincuan, saat aku membaca surat ini, aku sudah berada di lautan kristal es. Mungkin kamu sudah mengetahui situasi fisikku. Kamu memanggilku Bibi. Jika kamu bisa, kuharap kamu bisa melindungi keluarga Cu Si. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu.